Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dalam tutorial soal pemahaman untuk alat-alat heat transfer atau heat exchanger dan kali ini saya akan membahas soal pemahaman bagaimana kita menyelesaikan perhitungan-perhitungan di heater sebagaimana di proses transfer kita ketahui bahwa panas yang akan dilepas oleh suatu peridah tentu saja akan diserap oleh pilih yang lain jadi nilai Ki satu itu sama dengan Ki dua nah di dalam soal ini kita akan menyelesaikan soal ini dengan untuk untuk soal pemahaman yang soal pemahaman untuk alat-alat di dalam soal ini dimana laju alir fluida yang terdiri dari etanol dan asam asetat dengan komposisi molar yang sama artinya kalau komposisi molar yang sama dimana etanol dan asam asetat itu 50% dan 50% di mana fluida tersebut mengalir ke dalam heater maupun keluar dari heater itu fluidanya dengan laju alir 5000 kg per jam fluida tersebut dipanaskan pada tekanan 101 kPa nah disini temperatur umpan ke heater dari campuran tersebut adalah 20 derajat celcius dan tekanan tekanan 110 kPa disini kita akan menghitung berapa panas Jutti yang dihasilkan atau yang dihasilkan atau yang dihasilkan atau yang dibutuhkan oleh heater pertanyaan A adalah jika fluida itu dipanaskan mencapai 40 derajat celcius artinya fluida tersebut dipanaskan dari 20 derajat celcius kemudian keluar dari heater itu menjadi 40 derajat celcius disini kita bisa memprediksi juga kira-kira fluida yang keluar dari heater itu berupa uap atau campuran antara uap dan air atau liquid nah kemudian B, jika campuran tersebut dipanaskan dan menghasilkan uap jenuh nanti kira-kira berapakah heat duty yang dibutuhkan oleh heat nanti fluida yang dipanaskan untuk menghasilkan uap jenuh tersebut kira-kira berapa temperaturnya ini nanti akan kita kerjakan dengan menggunakan high-sys baik untuk itu mari kita buka high-sys saya sudah siapkan high-sys nya disini ada high-sys kita mulai dengan tinggal mengklik new tunggu sebentar proses proses membuka high-sys nya kita tunggu sebentar nah disini sudah high-sys nya sudah terbuka kita lihat disini component list yang mempunyai package nya masih perlu kita setting component list itu komponen apa yang terlibat dalam proses di dalam high-sys atau di dalam unit yang kita menggunakan itu kemudian play-package adalah metode perhitungannya menggunakan metode kemudian untuk component list ini kita klik add kita akan masukkan component list dengan mengklik add di sini kita menggunakan etanol etanol oke ini etanol klik add kemudian asam-asetat atau asetid-asetid asetid asetid ternyata asetid-asit di dalam komponen list di dalam high-sys itu tidak ada maka disini kita harus meng-create asetid-asit dengan menggunakan dengan mengklik ini di dalam di select ini kita klik hypothetical oke kemudian di bagian metode metode kita ganti dengan create and edit hipos oke setelah itu kita klik new hypo nah disini saya akan ganti disini namanya asetid-asit asetid oke asetid-asit nah disini kita perlu masukkan normal boiling point lebih ini caranya klik dua kali lagi ini klik dua kali lebih enak disini kita akan masukkan beberapa komponen molekul wigs nah kita harus tahu dulu asetid-asit ini berat molekulnya berapa disini perlu data yang namanya normal boiling point density di temperatur kritis tekanan kritis mungkin nanti kedua ini akan dihitung dengan menggunakan estimated unknown properties dengan mengklik ini akan dapat sendiri oke asetid-asit itu saja kita harus butuh data molekul wigsnya nah disini saya sudah cari di beberapa literatur molekul wigs dari setama sama setak adalah 60,05 maka kita masukkan angkanya disini 60,05 oke local wigs kita cek lagi ya titik didih disini normal boiling point boiling point jadi ini temperatur titik didihnya temperatur didihnya dalam celsius kita lihat disini di dalam data ini 117,9 117,9 terajat celsius oke kemudian liquid density liquid density disini liquid density nya 1050 kilogram kubik 10.050 kilogram kubik kemudian temperatur kritis temperatur kritis dari asam start 319,9 319,9 kemudian kemudian tekanan kritis 5780 kilofascade 5780 kilofascade nah ini semua harus diisi mungkin bisa 3 ini yang kita isi kemudian untuk critical pressure ini akan diisi kalau kita ini kan apabila kosong ini dengan mengklik estimate unknown properties maka akan terisi kita tes nah ini akan terisi volume critical properties nya akan terisi kemudian authenticity nya akan terisi oke ini datanya sudah sudah lengkap saya tutup kemudian ini saya pindahkan ke kolom sebelahnya oke oke sudah masuk nah ini sudah masuk ke sini berarti komponen komponen perhitungannya sudah kita masukkan ke dalam masuk saya komponen chemical nya sudah masuk ke dalam komponen list dari kemudian kita klik fluid package disini fluid package kita akan menggunakan metode perhitungannya adalah disini saya mudah menggunakan ambison ini sepertinya sudah oke masih merah oke kalau itu tidak bisa mungkin ini pakai SRK kita bisa juga kemudian atau pakai NRTL nah pakai NRTL pakai RTL statusnya oke selanjutnya kita melakukan proses simulasi dari fluid yang kita setelah setting dalam komponen list dan fluid package oke kita klik simulasi nah disini kita akan masuk kita akan buat perhitungannya dengan menggunakan heater ini kita masukkan aliran ini aliran inlet kemudian ini aliran outlet kemudian lagi kita masukkan heater cooler dan ini heater heater kita masuk kirim ke sini kemudian saya butuh yang namanya energy steam nanti energy steam ini adalah berapa heat duty atau panas yang dibutuhkan oleh heater untuk memanaskan fluid yang masuk ke dalam heater itu berapa heat duty nya ini kita akan mengkoneksikan semua aliran aliran ini double klik pada i100 kita setting inlet nya adalah aliran 1 dan outlet nya adalah air 2 energinya menggunakan key oke ini sudah selesai kita saya tutup dulu kita akan set kita tetapikan dulu ini nah disini aliran 1 ini perlu kita kita masukkan beberapa data-datanya yang pertama ada komposisi komposisi mole fraction karena mole fraction di dalam soalnya tadi ada mole fraction nya sama 50 50 dan 50 60 dan 50 jadi disini saya klik 0,5 disini 0,5 oke sudah komposisi sudah kemudian kondisi operasi dari aliran itu perlu kita setting nah di dalam soal kita lihat kembali di soalnya disini temperatur umpan ke heater dari campurannya adalah 20 derajat celcius jadi temperatur yang masuk ke dalam heater itu adalah 20 derajat celcius pressur nya pressur nya adalah 110 kilo pascal disini tekanan umpan adalah 110 kilo pascal 110 kilo pascal tekanan disini karena satu satuannya adalah kilo pascal tinggal masukkan 110 kilo pascal kalau satuannya berubah ini kita tinggal ganti saja tinggal ganti banyak sini apakah satu pascal atau mega pascal dan kebetulan disini satu hanya oke disini sudah menghitung semua dan disini kita lihat bahwa maaf ini sebelum sebelumnya kita isi berapa flow rate laju alir dari umpan 1 laju alir dari umpan 1 satuannya adalah kilogram jadi ini mass flow rate 5000 mass flow rate 5000 jadi kalau disini ada 2 molar flow sama mass flow karena satuannya kilogram maka kita masukkan ke dalam mass flow mass flow nya 5000 oke oke nah sudah kita hitung nah disini kita dapat kita dapat ketahui nah disini adalah molar entalvinia minus 2 koma 146 kali 10 pangkat 5 nah disini fluida yang mengalir dalam bentuk liquid ini kelihatan angkanya satu jadi semuanya adalah liquid semuanya adalah liquid kemudian hitblownya ada dalam minus 2 koma 0 22 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 7 ini molar entalvi dan ini molar eh ini molar entrovi dan ini delta ini delta oke ini sudah kita kita setting semuanya status saya tutup nah di dalam soal kita lihat soal ini bahwa fluida tersebut dipanaskan pada tekanan 101 koma 3 kilopaskar kita lihat umpan yang masuk adalah 110 110 tetapi fluida tersebut dipanaskan pada tekanan 101 koma 3 artinya ada penurunan tekanan jadi ada penurunan tekanan karena fluida yang masuk ke dalam tidak akan terjadi penurunan tekanan oke tekanannya adalah 101 koma 3 kilopaskar oke saya masukkan di dalam di dalam heat exchanger heaternya di parameter ini delta p nya ini saya isi dengan 101 koma apa tadi 101 koma 3 101 1 koma 3 nah disini kita masih belum diketahui unknown duty nya jadi panas yang dihasilkan belum tahu oke saya tutup kembali di dalam soal kita lihat di dalam soal memanaskan fluida menjadi 40 derajat artinya fluida yang keluar nanti adalah 40 derajat celcius maka disini di aliran yang keluar fluida yang keluar itu adalah 40 derajat celcius nah ini sudah selesai artinya status oke ini kita lihat bahwa di aliran kedua pada 40 derajat celcius kemudian tekanan itu 8,7 8,7 kilofascal 8,7 kilofascal 8,7 kilofascal jadi keluarnya dari 100 dari 110 kilofascal turun jadi 8,7 kilofascal kita lihat disini fluidenya terbagi 2 ya disini kita lihat statusnya adalah wap wap 6,5 183 persen jadi wap nya tadi jadi nanti ada sebagian liquid yang sebanyak ini liquid nya sebanyak 0,481 7 atau sebesar 48,17 persen sedangkan wap nya sebanyak 51,83 persen nah disini terbagi 2 lagi molar flow untuk fase liquid 48,84 sedangkan untuk fase liquid nya ini fase uap ini fase liquid 45,3 kemudian mesh flow nya mesh flow nya disini mesh flow nya awalnya 5000 jadi terbagi 2 masa dari uap tadi adalah 2479 sedangkan ikutnya 2521 komposisi tetap nah disini komposisi komposisi keluar tetap tetapi ada komposisi dari fase uap nya itu untuk etanol lebih banyak 0,6 atau 66% sedangkan asam asetat 33,56% sedangkan fase liquid 0,32 eh 32% sedangkan etanol eh asam asetatnya 67,57% jadi terbagi jadi akan tahu berapa apa namanya komposisi uap dan liquid yang keluar di dalam apa namanya keluar dari heater ini kan ini yang dipanaskan kemudian fase nya ada fase yang keluar dari heater nya bagi 2 fase uap dan fase jahit nah tentu saja di dalam soal yang yang B nanti kalau kita buat kalau kita semuanya berupa uap berapakah temperatur dari fluida tersebut temperaturnya kemudian berapa heat duty nya ya nah disini heat duty jadi yang dihasilkan yang dibutuhkan oleh heater ini sebesar ini saya munculkan angkanya show table oke jadi panas heat flow nya itu sebesar 2,2 2,2 2,2 5 kali 10 ke 6 kilo june ini kalau satu satunya jadikan Saturn power maka satu hanya adalah 618 kilowatt jadi disini akan kita tulis berapa heat duty nya sebesar yang A yang A tadi adalah 2,2 2,2 2 2,2 2,2 5 5 kali 10 tangkat 6 oke satu hanya adalah kilojoule perjam atau kalau dalam dalam apa namanya kilowatt 618 kilowatt jadi diputuhkan power untuk memanaskan si fluid yang mengalir tadi adalah sebesar 618 yang membedakan temperatur yang dihasilkan adalah 4 oke pertanyaan yang sudah kita jawab nah sekarang jika campuran tersebut dipanaskan menghasilkan uap jendol disini kita akan memprediksi kita akan hitung berapa temperatur yang dihasilkan oleh fluid yang keluar dari heater sehingga menghasilkan semuanya uap semuanya dalam fraksi uap maka kita harus lakukan disini kita klik dua kali di bagian keluar dari heater kita kita ubah temperaturnya misalkan temperaturnya 50 derajat celcius nah pasenya disini seluruhnya adalah fase uap jadi semuanya mengeluarkan pada fase uap pada temperatur 50 derajat celcius oke seandainya kalau bagaimana kalau 45 derajat celcius ternyata juga masih fase uap kalau 43 nah jadi kalau 43 terbagi 2 lebih banyak fase uap kemudian dibandingkan fase cahit disini 82 82 35 persen kemudian 17 persen jadi kalau kita ingin menghasilkan cairan yang keluar dari heater itu adalah dalam fase uap maka otomatis kita harus capai temperatur yang keluar dari heater itu sebesar 44 derajat celcius eh lebih maaf jadi mungkin 45 nah jadi pada tempat 145 derajat celcius semua apa namanya semua komonen semua set kimia yang keluar dari heater dalam fase uap jadi jawabannya adalah disini tempat batu sama dengan 45 derajat sesu untuk menghasilkan semua komponennya itu semua liquid semua fluida yang keluar dari heater itu kemudian height dutnya berapakah height dutnya q dari dari si heater tersebut dari heater tersebut sebesar 4,074 4,074 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat nah kalau sudah setelan satuan kilowatts itu 1132 kilowatts power yang dibutuhkan oleh heater untuk memanaskan fluid dari 20 derajat sesius menjadi 45 derajat sesius pada fase wap semuanya nah itulah tutorial singkat kita bagaimana kita melakukan proses mengidentifikasi sebenarnya mengidentifikasi fluida yang keluar kalau fluida yang popular jelsusus nanti fluida yang keluar akan terbagi menjadi beberapa fase atau bisa jadi adalah fase liquid kemudian bisa saja fase liquid dan wap atau semuanya akan menghasilkan wap itu tergantung temperatur kemudian bisa saja di setting tekanannya tekanannya berubah oke dan disini sebelum saya akhiri saya jelaskan dulu sedikit sepintas disini bahwa delta P itu 101,3 pascal nah seandainya 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 di aliran seandainya disini di parameter ini tidak diketahui delta P nya oke tidak diketahui delta P nya tetapi diketahui disini adalah tekanan yang keluar itu adalah 101,3 pascal jadi yang masuk 110 kemudian di cek di luar seater 101,3 nah disini akan dapat semuanya adalah fase liquid pada 45 derajat sensus jadi kesimpulannya adalah fase atau fase dari fluida yang keluar itu sangat tergantung kepada temperatur dan tekanan si fluida yang mengalir nah kalau ingin menjadi uap jenuh temperatur bisa kita ubah kita tingkatkan menjadi misalkan jadi 50 kita lihat masih berupa liquid misalkan 100 derajat celsius uap 69% naik menjadi 110 total 1 uap nya adalah 100% uap coba 105 105 masih masih apa namanya pasalnya adalah pasal uap coba 100 derajat celsius 103 103 103 berarti 104 pada 104 derajat celsius itu minimal temperatur yang dibutuhkan oleh si fluida tersebut untuk merubah menjadi pasal uap pada tekanan 101 koma 3 pascal nah kalau kita lihat hijut nya itu sebesar 4,382 temperaturnya naik menjadi temperaturnya naik menjadi 105 ya oke nah disini dapat kita simpulkan bahwa kalau temperaturnya itu kemudian tekanannya temperaturnya tinggi dan tekan tinggi maka nanti heat flow nya juga atau power yang dibutuhkan oleh si heat yang dibutuhkan oleh heat exchanger itu tentu saja lebih besar jadi 1200 jadi 1200 dibandingkan yang di awal tadi sekitar 68 derajat 168 kilowatt nah demikianlah tutorial singkat kita tentang heat tentang heater dan mudah-mudahan ini memberi inspirasi bagi kita bagaimana kita men-setting atau melakukan simulasi sebelum sebelum ke real ke real apa namanya alat heaternya kita harus melakukan proses simulasi seandainya kalau fluid pada temperatur sekian tekanan sekian fluid yang keluar dari heater itu apakah bentuknya liquid atau work atau kedua-duanya disini kita bisa bisa lakukan proses simulasi sebelum kita lakukan running ke alat yang sebenarnya jadi tergantung apa yang kita inginkan yang keluar dari heater itu apakah pengennya liquid atau yang keluar itu pengennya liquid dan uap atau uap semua bisa dilakukan proses simulasi demikianlah tutorial singkat kita mudah-mudahan ini dapat bermanfaat jika ini bermanfaat silakan klik like kemudian apabila ada pertanyaan silakan tulis atau ketik di kolom komentar nanti saya akan jawab dan silakan untuk melakukan untuk mengklik tombol subscribe sehingga sehingga nanti anda akan akan apa namanya mendapatkan info-info terpenting dalam proses ISIS di dalam youtube channel saya demikianlah saya airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati